Makanya paling banyak yang saya lihat, teman-teman, bisa bangun 10-100 outlet sekaligus cepat tuh, tahun-tahun, 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 tapi setelah itu setahun-dua tahun, tahun-tahun, tahun kebawahnya gitu, setelah itu hilang, gitu ya, itu hobinya kita, karena pengen cepat, cepat tapi fondasinya nggak kuat, nah fondasinya apalagi kalau kita mau kemitraan dan franchise. Ya, halo pagi Pak Budi. Pagi Melisa, bisa lihat? Bisa, aman. Aman ya. Oke, pagi semuanya, udah banyak yang hadir nih, udah mulai, absensi udah mulai nih, absensinya. Iya benar. Kisya clean ini, manek, wah manekin ini, jago itu. Sekamdi, dari mana aja nih, udah ada, biasanya Jogja hadir, Semarang, Tanggerang, Aceh, Papua, itu biasanya itu ada, Mare Mieti, Mina, oke. Siapa lagi nih, ada Lani juga. Pagi semuanya, apa kabar nih, bisnis sebenarnya semuanya. Wah, susu sedunia ada Depok nih. Ujang, apa kabar? Ini ya Jogja ya, memulai bisnis satu bulan, ya. Wah, awliya mamut nih, rajin ini. Fitra dari Qatar, yeay, Qatar. Saya cuma singgah-singgah aja di Qatar, itu nggak pernah hadir. Magetan, siap. Dr. Nuzi. Banjarmasin. Banjarmasin, ya, manekin ini luar biasa nih. Zulkarnain juga ada, Jepara. Jakarta udah pastilah. Ini visin sini, lajin nih, makanya nih. Dekar pikiran kita. Wah, Bukit Tinggi ada itu, kampung halaman kedua saya itu, Bukit Tinggi. Gimana kabarnya Gunung Singgalang, Gunung Murapi? Angsel juga ada. Angsel, ya. Oke, gimana? Kita mulai aja. Oke, baik, Pak Bukit. Pagi, business partner semuanya. Thank you sudah join di business Q&A hari ini. Sebelum kita memulai, saya perkenalkan dulu business ID. Nah, business ID itu apa? Business ID merupakan platform untuk kita belajar bisnis dan interaksi langsung dengan para expert di bidangnya. Nah, kita saat ini ada satu e-course yang pertama, yaitu Smart Business Map atau SBM 7.0 yang dibawakan langsung oleh Pak Budi Isman. Nah, ini bentuknya berupa digital course. Jadi, teman-teman bisa belajar itu fleksibel banget. Kapan aja, dari mana aja ya, Pak. Yang nggak perlu jadi sibuk, bisa disesuaikan dengan jamnya yang available. Dan kita juga akan ada e-course berikutnya, value creation, dan juga banyak lagi dari panel-panel expert lainnya ya, Pak. Ya, betul. Nah, kemudian di samping e-course, kita juga ada free program yang rutin kita lakukan untuk teman-teman business partners bisa berinteraksi langsung dengan panel expert. Nah, salah satunya itu bisnis Q&A, pagi di Senin dan Rabu jam 8-9 bersama Pak Budi Isman, panel expert dan founder business ID. Kemudian di Sabtu juga ada business mentoring bersama Pak Baskoro dan Pak Budi. Dan ada business forum juga, di mana kita mengundang panel expert untuk sharing-sharing. Nah, minggu lalu tuh dengan Pak Baskoro, yang value creation, yang kelewatan bisa lihat di YouTube. YouTube channel, business man official, ada tuh business forum by business ID, tinggal di-klik, itu full record video di Sabtu lalu. Dan juga ada business CEO talk, di mana kita mengundang seorang CEO untuk sharing pengamannya dengan kita. Oke, nah teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung dituliskan di kolom chat, atau yang ada di logo tanda tanya, kita akan, usahakan untuk kita bahas di sesi ini ya, Pak. Ya, usahakan kalau enggak kita catat, berarti di hari Rabu kita jawab juga. Jadi, kita kan ada Q&A, business Q&A ini ada dua kali, ya seminggu, itu Senin dan Rabu, tetap jam 8 ya. Jadi, saya inginnya jam 8, karena supaya teman-teman juga bisa lebih segar gitu ya. Mungkin pertanyaannya udah dipikirkan dari malam, nah, sekarang kita juga coba bahas, diskusikan di sini. Tapi kan banyak ya program-program lain, silahkan lihat ya, di business ID, follow. Kemudian yang menarik sebetulnya saya itu adalah soal value creation, yang kemarin banyak sekali yang bertanya ya. Karena value creation itu bagaimana produk kita itu bukan hanya sebagai produk, bukan hanya sebagai komoditas, tapi betul-betul bisa memberikan nilai yang lebih dibandingkan dengan mungkin produk-produk, atau jasa-jasa yang lain gitu ya. Nah, jadi selain dari, silahkan follow juga, kalau bisa, follow Instagram-nya Pak Baskoro Hadi, beliau itu juga panel expert-nya business ID, tapi sekaligus juga founder juga bersama-sama ya, dengan Melisa dan saya ya, dan yang lain-lain gitu. Oke, jadi kita mulai aja ya, jadi kalau sudah ada pertanyaannya silahkan ya, langsung aja kita enak, biar enak diskusinya. Kalau Ustadz Roni juga ada, silahkan Ustadz Roni, kalau ada pertanyaan, boleh ya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Sukram Diharun, via DM. Oke. Orangnya juga udah hadir, yang kita bisa bahas nih. Pak, sekarang banyak sekali bisnis digital marketing, hanya memerlukan modal di bawah 50 juta untuk belajar ilmunya, tapi bisa menghasilkan penjualan 1 miliar profit. Produknya yang dijual adalah jasa, yaitu digital marketing. Menurut pandangan Pak Budi bagaimana? Bagus sih, artinya memang banyak ya, sekarang ini digital marketing, internal marketing sebagai salah satu, mungkin harus dibedakan gini ya, mungkin caranya teman-teman membedakan dulu. Internet marketing ya, atau digital marketing itu adalah alat, alat untuk kita menjual, alat kita untuk menyampaikan produk dan jasa kita. Jadi itu kalau di dalam bahasa konvensionalnya itu channel marketingnya lah. Jadi misalnya kita menjual itu lewat online atau offline. Kalau offline kita menjual sesuatu, lewat toko mungkin, lewat cafe, lewat dudor mungkin, kita pergi datangin gitu. Nah sedangkan yang online itu, ya itu tekniknya ya internet marketing itu kan gitu ya. Kita menjual melalui internet marketing. Artinya tetap harus ada produknya dulu. Ya kan gitu ya. Nah produknya itu macam-macam gitu. Nah bisa produk yang biasa ya, kita jualan makanan, tapi lewat internet marketing, pakai reseller, pakai distributor online misalnya, itu juga bisa. Ada juga yang mungkin, yang diceritakan tadi itu adalah, mungkin ini adalah produk-produk yang digital gitu ya, produk-produk digital. Jadi misalnya e-book misalnya ya, atau digital course misalnya, seperti yang kita lakukan sekarang ini misalnya ya, digital course, e-course gitu, digital book ya, atau malahan menjual produk orang lain punya gitu. Yang sama dengan itu, bisa juga jadi affiliate ya, dari sebuah produk atau jasa gitu ya, itu juga bisa. Jadi bisakah sampai 1 miliar ya tergantung, kalau Anda betul-betul bisa membangun, istilahnya itu, komunitas Anda gitu ya, bisa membangun kayak Dewa Eka, misalnya ya, siapa lagi tuh, Riko Kuang, misalnya Deni Santoso, GM Sutanto, banyak lah ya, apalagi Yoyo ya, Yoyo di Jogja gitu. Nah memang mereka kerjaan, mereka memang membangun, bisnis modelnya seperti itu gitu. Itu kan sebuah bisnis model, jadi boleh-boleh aja, dan itu bisa saja, mencapai 1 miliar bisa, mungkin lebih dari itu juga bisa, tergantung kita maunya yang mana kan gitu. Yes. Ya itu pilihan aja sih sebetulnya, pilihan. Tapi kalau saya sih, untuk teman-teman yang, yang baru mulai, memang paling enak sekarang ini, apa ya, yang enak itu adalah, mencari produk yang mudah dijual online, ya itu sekarang itu, untuk Anda yang baru mulai lah, coba-coba berbisnis ya, pelajari, nah kemudian kalau mau lebih dalam, punya produk sendiri, terserah. Yes. Oke Pak Budi, next pertanyaan dari Marslin Pak, ini, mungkin banget nih join Marslin, kalau misal di bisnis, hanya sebagai produksi saja, tanpa ada brand sendiri, jadi orang lain, bisa membuat merek sendiri, apakah bisnis seperti itu, bisa scale up Pak? bisa, bisa, nyatanya, perusahaan-perusahaan yang, sangat besar gitu ya, itu, malah ada yang memang, mengkhususkan diri, hanya untuk memproduksi, orang lain punya, dia tidak punya merek sendiri gitu, banyak gitu, saya punya banyak teman, punya bisnis seperti itu, kalau nggak salah misalnya, contohnya satunya itu, Agriwangi misalnya ya, Agriwangi itu, Agriwangi itu, produk-produk misalnya, Agriwanginya Unilever punya, itu dia yang produksi, ada kopi, ada segala macam lah, banyak banget, tapi dia nggak punya produksi sendiri, lalu saya tanya, bisnis modelnya, ya dia, yang ownernya, yang punya, ya maunya begitu gitu, dia nggak mau susah-susah, yang penting saya dapat margin cukup, gitu ya, untuk membayar mesin-mesin saya, produksi saya, dapat cukup, ini saya, untungnya saya, sudah, dan dia, tambah terus, sekarang ini, sekarang malah tanahnya itu, lima hektare, hanya untuk itu aja, lihat aja misalnya, pabrik-pabrik sepatu, ya di Indonesia itu, banyak sekali yang gede-gede banget gitu, mungkin sampai puluhan ribu, karyawannya, tapi nggak, tapi memproduksi, Nike punya, Adidas punya, ini segala macam, jadi bisa, di scale up, kalau mau, tergantung selera kita sih, ada orang yang nggak, mungkin nggak jago ya, bikin brand, nggak jago bikin marketing, yaudahlah, saya jadi tukang jahit aja, tapi tukang jahit yang gede banget gitu, yang bisa juga triliunan gitu, jadi, jadi nggak ada masalah sih, mau begitu juga boleh, oke, mantep nih, kita lanjut ke, tadi dari, Mbak Inet Jogja, yang tadi baru mulai bisnis, dan saat ini sedang membangun, menggunakan sistem reseller, dan saran bagaimana membangun, reseller yang kuat Pak? ini reseller, saya berasumsi, ini reseller online ya, artinya bukan reseller, yang offline gitu ya, jadi, sebetulnya, banyak cara ya, ada dua, kalau kita mau bangun sendiri, ya, itu bagus juga, karena berarti kita punya kontrol, tapi juga bisa, bekerjasama dengan orang lain, yang sudah punya reseller yang banyak, jadi banyak juga sekarang, teman-teman itu, khusus membangun network reseller, jadi kayak sebetulnya kayak gini sih, di zaman sekarang ini, dengan teknologi yang berbeda, kalau zaman saya dulu misalnya, saya mencari distributor, kan gitu ya, nah, distributor itu udah gede-gede itu, misalnya, Tiga Raksa, Encephal, Tempo Scan gitu ya, itu udah triliunan lah ya, puluhan triliun, malahan bisnisnya 20 triliun, 30 triliun, 40 triliun, gede, nah, kelebihannya mereka apa, gitu, kelebihan mereka, mereka punya data, mereka punya toko-toko, mereka juga sudah tahu, gitu, jadi, daripada saya yang membangun sendiri, misalnya, ini cerita yang bisnis konvensional ya, daripada saya sendiri, yang pergi ke toko-toko itu, mending saya pergi aja, ke salah satu distributor, gitu, ya, biar mereka yang mendistribusikan, gitu, nah, mirip sebetulnya, dengan bisnis online, juga begitu, jadi, kalau kita misalnya, nggak punya kemampuan, nggak tahu caranya, membangun reseller, yaudah, cari aja, teman-teman, yang memang punya reseller banyak, ya, lalu kemudian, mereka, ya, kita tinggal negosiasi aja dengan mereka, bagaimana saya, produk saya, Anda bisa jual, lewat reseller Anda, nah, itu bisa juga, cuman, kelebihan dan kekurangannya pasti ada, kelebihannya adalah, kita nggak perlu bangun sendiri, mungkin bisa langsung cepat, mungkin mereka sudah punya, misalnya, 10 ribu reseller, misalnya, atau 2 ribu reseller, misalnya, ya, jadi lebih mudah, tapi tentunya, kita ada ketergantungan juga sama mereka, kemudian pasti kita membayar, ada ekstra fee-nya lah, ekstra fee-nya, karena, kalau kita bangun reseller sendiri, katakanlah, misalnya kita ngasih ke resellernya 25%, misalnya, ya, kemudian, kalau kita pakai, bisnis yang mempunyai reseller itu, berarti mereka juga harus dapat, dong, jadi untuk resellernya 25%, mungkin untuk mereka, misalnya 10%, berarti kita harus mengeluarkan 35%, misalnya, itu kekurangannya, gitu, tapi kelebihannya, mungkin mereka sudah punya infrastruktur, lebih cepat, ya, kalau nggak, dua-duanya bisa juga dipakai, kombinasi, sambil kita belajar membangun reseller kita sendiri, juga bisa, nah, membangun reseller itu, sebetulnya adalah, reseller, saya terus saja, tidak ahli, betul, dalam membangun reseller online, ya, tapi konsep dasarnya sama, sebetulnya, konsep dasarnya, jadi reseller itu kan sebetulnya pedagang, ya, reseller itu pasti dia akan mencari, ya, dua hal yang paling utama, satu produk ini laku atau tidak, kan itu, lalu yang kedua, untung saya besar atau tidak, itu aja, dua itu yang paling besar, pasti ini jalan ya Pak, nah, jadi kalau Anda punya dua kriteria itu, Anda, Anda, Anda bisa membangun, ya, brand produk Anda, ya, value produk Anda, sehingga dicari orang, maka jangankan Anda, Anda nggak perlu, Anda nggak perlu mencari reseller, reseller yang datangi Anda, betul, ayo dong, saya dong, mau dong, saya jual, gitu, nah itu pengalaman saya kemarin-kemarin itu, membangun produk-produk lewat online, begitu dia booming, semua reseller akan mencari, ya kan gitu, nah, apalagi kalau misalnya, ditambah lagi, apa nya ya, insentifnya adalah, wah kita beri Anda, apa namanya, fee yang lebih besar, wah lebih menarik lagi gitu, nah itu sih. Oke, keren nih Pak, kita lanjut ke pembahasan, soal SDM nih, ini mungkin juga sempat kita bahas, di beberapa live sebelumnya, Pak, bagaimana meng-hire karyawan, yang gajinya dibuat jadi variable cost, pada bisnis yang baru mulai, masih kecil, jadi otomatis gajinya juga kecil, bagaimana agar dia mau? Ya, jadi, memang salah satu kelemahan, dari bisnis kecil, ya pasti kemampuannya ya, tetapi bukan berarti, kita tidak punya cara gitu, makanya kita harus lebih kreatif, lebih inovatif, ya cara-cara kita, meng-hire orang-orang itu gitu, nah misalnya, biasanya saya menganjurkan ke teman-teman, karena kita gak bisa membayar fix cost-nya, atau fix gajinya itu mahal, maka kita berikan dia, misalnya minimumnya berapa sih, kan itu, katakanlah misalnya gini, contohnya kalau kita misalnya, teman-teman di UKM ini kan banyak sekali, kalau saya lihat, saya pantau, bayar UMR aja, mungkin enggak gitu, mungkin dibawa UMR malah, jadi, tapi ya oke lah, saya gak ada masalah gitu ya, jadi misalnya katakanlah, UMRnya 3 juta, misalnya ya, kalau Jakarta ini sudah hampir 4 juta kali ya, jadi katakanlah misalnya, UMR 4 juta, nah lalu kita kan gak mampu nih, bayar UMR, nah mungkin saja, mungkin saja caranya, karena masih kecil, ini masih dimaafkan lah istilahnya ya, masih dimaafkan, misalnya kita hanya sanggupnya 2 juta, oke, jadi kita buatkan 2 juta, tetapi kita bilang bahwa, Anda bisa dapat lebih dari 4 juta, ya sebulan, kalau misalnya, ada target tertentu nih, nah jadi, jadi sisanya itu, di atas itu variable, misalnya insentif, atas performa dari bisnisnya, apalagi kalau misalnya, dia orang sales, atau orang jualan, itu lebih gampang lagi, tinggal berikan aja, presentasi dari salesnya itu, untuk tambahan insentifnya, di luar dari, yang 2 juta itu, sehingga, kalau dia bisa menjual lebih banyak, ya bisa-bisa, dia bisa dapat 10 juta sebulan, dibandingkan kalau kita, dia hanya dapat 4 juta UMR, gitu, tapi yang lain-lainnya, dia nggak dapat, ya itu salah satu caranya, lebih bagus lagi, kalau mau, ya 100% variable dulu, gitu, jadi, kita tes dulu mereka, jadi sesuai dengan target-targetnya, kalau Anda bisa melakukan ini, oke, saya kasih sekian, Anda lakukan ini, kasih lagi sekian, kalau Anda dapat ini, kasih lagi sekian, gitu, nah itu jauh, jauh lebih, lebih, lebih apa, aman ya tentunya, untuk bisnis-bisnis yang kecil, karena tidak mengeluarkan, fix cost yang besar, gitu, jadi itu salah satu caranya, tapi yang lebih penting, mungkin teman-teman, yang mau merekrut orang, kalau kita kecil, kita harus bisa, membuat mereka itu, merasa, bahwa bisnis kita ini, punya prospek, gitu, biasanya kan orang itu, mau masuk ke bisnis, kalau mau kerja sama kita, ya kecuali orang yang desperado banget ya, desperado untuk kerja, yaudah, pokoknya gue kerja aja, apa adanya, tapi kalau orang itu, betul-betul, pengen punya karir, dan segala macam, walaupun kita kecil, kita harus bisa membangun ceritanya, story-nya, bisnis kita ini, mimpinya kita itu, apa, ya, jadi jangan melihat kondisi sekarang, gitu, ceritakan mimpi Anda, bilang sama mereka, saya punya mimpi seribu outlet, misalnya, saya mimpi nantinya punya pabrik besar, misalnya, atau saya, mimpi saya punya 10 ribu karyawan nantinya, tapi harus dimulai dari yang kecil ini, nah, ini mimpi saya, ini strateginya saya, ini yang ingin kita lakukan, nah, Anda, mau gak ikut membantu saya, bersama-sama kita, ya, berjuang, untuk, maju ke sana, itu contohnya ya, jadi, mereka bukan hanya sekedar mencari duit, tapi betul-betul, melihat kita ini sebagai keluarga, yang bersama-sama, ingin membangun bisnis, yang kita punya mimpi besar, itu biasanya cukup, cukup efektif, menurut saya, pengalaman saya selama ini, ya, pengalaman saya selama ini cukup efektif, tentunya ditambah dengan tadi itu, mungkin kompensasi yang variable, ya, insentif-insentif yang bisa kita berikan ke mereka, Oke, nextnya dari Zulkarnain Fahmi Pak, apakah tim yang solid, dan operasional yang efisien, bisa kita buat, menjadi diferensiasi kita, dibanding bisnis lain yang sejenis, jadi tidak diferent dari sisi produk? Bisa, bisa, bisa banget, bisa banget, malahan, walaupun saya tentunya, kita harus clear banget, gitu ya, misalnya gini, apa ya, tim, tim itu, kan melakukan sesuatu, dia bekerja, melakukan sesuatu, nah, kalau dia solid, secara operasional, efisien, dan segala macam, ya, sehingga, akibat dari itu apa? Nah, biasanya, biasanya, kalau orang mau memakai ini, sebagai diferensiasinya, mungkin ujungnya lah, dia, benefits dari, tadi tuh, kalau Pak Baskoro kan cerita gini nih, kalau fiturnya, jadi SDM itu salah satu fiturnya, kita punya SDM yang kuat, yang efisien, itu kan fitur, nah, benefits dari tim yang kuat, yang kompeten, yang efisien, itu benefits-nya untuk konsumen apa? mungkin servisnya menjadi bagus, kan gitu ya? Misalnya servisnya bagus, nah, mungkin nanti, belajar nih, value creation, nah, ditambah faktor X, kan gitu ya, ada value yang diatas itu lagi, jadi, sehingga, walaupun, awalnya, sebagai diferensiasinya, itu adalah fiturnya, itu adalah tim yang solid, tim yang kompeten, tim yang efisien, yang memberikan benefits, itu adalah keuntungannya, itu adalah servis yang baik, dan terbaik, ya, untuk konsumen, nah, kalau bisa, dicari lagi itu keatasnya gitu, yang kata Pak Bas Koro, itu adalah ada faktor X-nya dicari, sehingga, kita mendapatkan yang, dua sisinya, value yang fungsionalnya, sama value yang lebih tinggi, purpose-nya, dan juga emosionalnya, gitu ya, nah, tentunya, tentunya dibutuhkan, ya, oleh orang gitu, yes, oke, dari Aulia Mahmud, kalau misalnya ganti jadwal mentoring, bisa, ya, bisa, bisa DM, dan juga nanti bisa isi, formulir pemilihan jadwal, dimasukin jadwal yang baru, kemudian, dari, kaos kaki kiva, eh, kaos kaki kiva, Pak, jika kita masuk ke market yang baru, apakah untuk awalan, bisa pakai web label dulu, setelah berkembang, baru bikin brand sendiri, karena kalau pakai label dari awal, model dikeluarkan lumayan besar, jadi setelah dites, market ada, baru pakai label sendiri, bagaimana menurut Pak Budi? Kalau memang niatnya, kalau bisa, kalau bisa, tentunya bisa aja, jadi saya tidak mengatakan, saya tidak bisa, cuman kalau saya, kalau saya secara pribadi, ya, mungkin akan, toh, kalau memang kita betul-betul pengen brand sendiri, ya, apa salahnya kita, memulai dari awal, kalau enggak, kalau enggak, itu kan sayang banget, jadi artinya gini-gini, kita mengeluarkan produk, yang enggak ada brandnya, enggak ada mereknya, misalnya, ya, hanya komoditas aja, lalu tiba-tiba, nanti udah bagus, lalu kita pasang mereknya, padahal isinya sama, gitu, nah, mungkin marketnya juga sama, orang sama juga membeli nantinya, nah, itu yang kekhawatiran saya, sayang waktunya, ya, padahal di sini, modal, maksudnya saya enggak tahu, ya, modal apanya, gitu, ya, yang, yang dikeluarkan besar, paling, paling modal, modal, kalau modal haki, ya, misalnya, kita harus mendaptarkan merek, ya, sekarang ini, mungkin kalau pakai konsultan, 2,5 juta, kalau urus sendiri, mungkin 1,2 juta, atau 1,5 juta, ya, tapi itu kan investasi jangka panjang, ya, artinya kalau Anda punya, punya merek, atau nama, logo, dan segala macam, sudah didaptarkan, Anda sudah aman, gitu, jangan sampai seperti bensu, kasus bensu ini kemarin, udah bagus, udah besar, baru bermasalah, misalnya, nah, tapi kemudian, apa sih setelah itu, ya, paling Anda misalnya, harus punya mereknya, itu ditampilkan, misalnya di packaging-nya, ya, tergantung, toh kita juga buat packaging, untuk white label-nya, gitu, kalaupun hanya sesederhana sticker aja, itu masih oke juga bagi saya, gitu, tapi kita sudah mulai membangun, brand-nya kita itu, maksud saya itu, ya, jadi jangan sampai bayi itu lahir, nggak pernah punya nama, gitu, sama sekali, gitu, ya, berkeliaran di dunia ini, sudah terkenal, tanya siapa itu, John Doe, gitu ya, karena nggak ada namanya, ya, jadi, itu sih, kalau saya sih, kalau boleh saran, itu, tapi, tapi terserah tentunya, ya, kalau sekaki, kakifah, kalau misalnya mau, sayang aja sih, kalau saya, kalau Anda mau pakai white label aja, apalagi kalau Anda punya sesuatu yang bisa, berbeda banget, gitu ya, sesuatu yang value yang bagus, wah, sayang banget, sayang, ya, dari awal harusnya dibangun, gitu, value-nya, dari Pak John Alan, setuju Pak Budi, kalau dari awal, berarti sudah mulai bangun brand untuk kaos kaki, semangat berlari untuk kaos kakinya, Oke, dari Ujang Burhadudin Pak, bagaimana cara melihat market yang potensial atau tidak? Melihat pasar yang potensial atau tidak, oke, sebetulnya, kalau saya sih, mungkin, mungkin bisa berbeda dengan teman-teman, ya, cara melihatnya, karena tergantung mimpinya kita, nah, gitu, ya, maksud saya itu, jadi, kalau mimpi Anda, mimpinya cetek, gitu ya, misalnya, market potensial itu, ya, yang kecil pun jadi potensial, gitu, tapi kalau saya, kalau saya sih, ya, potensial itu harus besar, gitu, nah, caranya bagaimana melihatnya, gitu, kalau di dalam smart business, kita kan ada itu, how big is the market, ya, pertanyaan nomor 4, di playing field, nah, kita harus cari data, cari data, ya, lihat pasarnya itu, potensinya seberapa besar, gitu, kadang-kadang teman-teman ini, begitu belajar smart business map, karena nggak pernah selama ini, memikirkan itu, secara detail, begitu mereka coba, hitung-hitung, mereka kaget sendiri, banyak gitu, yang gitu, waduh, besar sekali ya Pak, ya, kok bisa, ya, karena dia pikirnya, mungkin hanya di kota itu aja, misalnya, contohnya, dia melihat pasar di kotanya itu aja, potensinya, padahal, kalau kita mau bermain di Indonesia, ya, potensi Indonesia, misalnya, yang kita lihat, kan, itu, sehingga begitu dihitung-hitung, dilihat-lihat, gede banget ya, padahal saya ini, berarti saya ini kecil sekali ya, artinya potensi saya besar ya, ya, besar dong, kan gitu ya, nah, jadi, tapi tergantung juga, tapi kalau kita mengatakan mimpi saya, udahlah, cukup saya di Tegal aja, misalnya, yaudah, kalau begitu ya, pasar Tegal aja dilihat, kan gitu ya, nah, jadi, pertama, pelajari, gitu, how we see the market itu, lalu bagaimana cara ngitungnya, pakai data, ekstrapolasi, istilahnya ya, nah, bukan hanya besarnya pasar, yang menurut saya, yang penting, kita dalam smart business map itu pun, kita mengatakan, bahwa, kategori yang kita masuki itu, atau bisnis yang kita mau masuk, di bidang apapun, selain dari pasarnya besar, kita berharap pasarnya juga tumbuh, jadi, kalau pas, iya, betul, jadi kalau pasarnya besar, tapi kondisinya menurun terus, bisakah kita masuk ke situ, bisa, ada juga orang, Pak, ini industri ini udah turun, sebetulnya, tapi saya tumbuh terus sih, wah, tumbuh 50% setiap tahun, oh iya, berarti Anda kecil banget, dibandingkan pasarnya, kan gitu, artinya, kalau orang bisa tumbuh 50%, 100%, di pasar yang sedang turun, berarti Anda itu sebetulnya kecil banget, kontribusinya sangat kecil, kontribusinya terhadap total pasar itu, mungkin dulunya jualan 10, sekarang jual 100, 10 kali lipat, wah, kalau dalam presentasi itu, wah, 1000% itu, kan itu ya, tapi dari 10 ke 100, ya, padahal pasarnya, 2 triliun gitu, ya, ya bisa, sudah tumbuh, 100% setiap tahun, 10 tahun juga Anda bisa, kalau itu sih, ya, jadi ini, ini cara-cara kita melihatnya gitu, oke, baik Pak, next dari, Firda Kilis, Pak, kalau produk hand-rate, kan sudah dari sana-nya berdatangan, beda hasilnya, kalau kata Mas Dodi Zulkifli, bisa dijadikan diferensiasi, tapi, susah untuk scalable, gimana ya Pak, biar bisa scale up? oke, ada 2 hal yang memang, harus diperhatikan, kalau kita memang handmade, ya, dan, itu, itu kita akan jadikan, malahan menjadi sebuah, diferensiasinya kita, ya, dari dibandingkan yang lain, yang pakai mesin misalnya, ya, orang buat produknya, pakai mesin, pasal produknya, kita handmade, artinya apa, kalau kita mau melakukan itu, berarti kita harus betul-betul, menggunakan handmade itu, sebagai, alat untuk, membedakan kita, dengan yang lainnya, nah, karena handmade itu, tentunya, lebih sedikit, tentunya, kemampuannya, untuk dibuat, jadi, biasanya, kalau yang namanya handmade, ya, industri yang handmade itu, biasanya, tidak akan bisa, sebesar, produksi masam, jadi, memang bisnis modelnya, yang harus dipertimbangkan, sehingga, biasanya, yang namanya handmade itu, relatif lebih mahal, sehingga, dari sisi nilai, bisa saja sama dengan yang masal, tapi, dari sisi jumlah volumenya, itu lebih kecil, kan gitu ya, jadi, misalnya, coba lihat tas-tas yang mahal, Louis Vuitton, misalnya, Hermes, ya, atau yang lain-lain itu, itu, setahu saya, itu handmade semua, gitu, dan itu dijadikan, malahan, keunggulannya dia, karena, iya, diceritain itu, handmade itu dari para ahli, yang inilah, segala macam, pakai story-nya lah, misalnya, ya, tapi harganya, ya, dibandingkan misalnya, misalnya, harga 1,400 juta, misalnya, ya, Birkin-nya, misalnya, yang punya Hermes, tapi, kalau kita bikin yang Birkin, ala-ala Birkin KW10-nya, misalnya, pakai pabrik masal, mungkin jualannya cuma 2 juta, satu, kan gitu ya, jadi, untuk menjual satu Hermes yang handmade itu, 400 juta, Anda harus menjual berapa banyak, yang masal itu, ya, itu contohnya, tentunya, ada juga, perbedaannya antara brand-nya, kan itu tadi itu, jadi, kalau Anda mau menggunakan itu, bisa, di-scale up itu, bukan berarti volumenya harus, harus gede banget, enggak sih, ya, tadi itu, Hermes, yang, yang, yang namanya, branded item, itu bisa di-scale up, tuh, dan itu, pada umumnya, handmade semua, kalau kita cerita, tapi, berarti kan, kita harus membangun, di luar dari itu, kita harus membangun brand-nya, kan itu ya, bukan hanya sekedar, diferensiasi itunya aja, kalau itu aja, diferensiasinya, ya, mungkin, jadi susah, kan gitu, oke, dari, Rendra Aji, Pak, Pak, bergerak di bidang furniture, concern apa saja, jika kita ambil, produk-produk, dari pengerajin, pengerajin lokal, berarti dagang ya, berarti ya, Rendra ini ya, kami bergerak di bidang furniture, concern apa saja, kita ambil produk-produk, dari pengerajin lokal, saya berasumsi, berarti dagang, loh, jadi, yang membuat itu adalah, yang memproduksi, itu adalah pengerajin lokal, lalu, mungkin, dijual kembali, atau setengah jadi, bisa juga tuh, kayak di Jepara itu, banyak sekali, yang saya lihat itu, dia, dia jualnya setengah jadi, dipesan setengah jadi, nanti, dilakukan lagi, penambahan nilainya, di tempat yang lain, gitu ya, saya rasa, selalu gini, kalau, kalau kita punya bisnis, yang seperti itu, kita dagang, ya, apakah kita beli, dari produk lokal, atau, misalnya, kita setengah jadi, prinsipnya sama, kalau, orang-orang, tupang rajin lokal, itu, sebagai suppliernya kita, kan gitu ya, sebagai vendornya kita, nah, kalau dalam smart business map, itu, modul tiga, operational profitability, pertanyaan nomor sebelas, core resources, nah, bagaimana kita mengelola, sumber daya utama, jadi, kalau bisnisnya, Herendra itu, dan, dia mengambilnya, dari pengerajin-pengerajin lokal, maka pengerajin lokal itu, adalah sumber daya utamanya, core resourcesnya, nah, itu harus dikelola dengan baik, gitu ya, nah, mengelola itu kan macam-macam, bukan hanya soal uangnya saja, tetapi mengelola, supaya, mereka ini, betul-betul, kalau kita butuhkan banyak, mereka juga bisa supply kita, kalau misalnya, kualitasnya, tetap harus sesuai dengan keinginan kita, kemudian nantinya, mungkin juga soal pembayarannya, soal servisnya, itu perlu dikelola dengan baik, jadi ada, 4-5 faktor, ya, yang Hendra harus, yang Hendra harus, kelola orang-orang itu, nah, kalau itu, 4 faktor itu, kalau di smart business map itu, Anda pelajari, nah, itu, ya, cukup, ya, itu aja, apalagi, kalau sudah ada perjanjian yang lebih clear, gitu ya, nah, sehingga, nantinya, dari situlah, Anda bisa mempunyai, apa istilahnya saya itu ya, keterikatan dengan supplier Anda, yang terintegrasi, supaya bisnis Anda juga berjalan lancar, sedangkan mereka juga lancar, mensupply Anda, gitu, oke, nextnya kita ke, Chris Utara, mau nantinya, bagaimana, membangun tim yang solid, kerja fokus, dan mempunyai kesadaran penuh, untuk mengembangkan usaha, kami berusaha di bidang F&B, karena membentuk tim yang solid, kerja fokus, dan mempunyai kesadaran penuh, untuk mengembangkan usaha, kami berusaha di bidang F&B, oke, ini bagus sekali ya, bagus sekali, pertanyaan Chris ya, kalau, saya nggak tahu, ini Chris ini sudah belajar SBM atau belum, kalau sudah belajar, mungkin masih di playing field mungkin ya, mungkin, atau mungkin masih di market landscape modul kedua, itu ada di modul ketiga, ya, di smart business map itu, pertanyaan terakhir, nomor 12, how do you develop your team, bagaimana caranya Anda mengembangkan tim Anda, itu ada ya, nah, tapi saya kasih aja tipsnya dulu, ya, nanti kalau Anda mau belajar, silakan, ya, Anda bisa ikut kelasnya SBM, ya, tinggal klik, langsung Anda bisa belajar, gitu ya, nah, caranya bagaimana, pertama, ya, kalau kita mau membangun tim yang solid, berarti, kita itu harus, harus mengelola tim kita itu, seperti sebuah organisasi yang efektif, ya, organisasi itu apa, organisasi itu artinya apa, orang yang berkumpul, tapi punya satu tujuan, gitu, tidak ada organisasi, nah, perusahaan itu organisasi atau tidak, menurut Melissa, perusahaan itu organisasi atau tidak, iya, 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 betul, jadi, organisasi itu adalah kumpulan dari orang-orang, bentuknya terserah, apakah itu bentuknya perusahaan, apakah PT, atau CV, atau yayasan, atau kooperasi, atau pemerintahan, apapun, pokoknya ada kumpulan, orang-orang berkumpul, ya, melakukan sesuatu, karena ada satu tujuan, jadi, kuncinya satu tujuan, tau, nah, jadi, bagaimana membuat tim yang solid, berarti, orang-orang yang masuk ke dalam tim Anda ini, di dalam organisasi Anda itu, pertama, harus paham dulu, tujuannya mau kemana, dan mereka itu harus, disosialisasikan, dikomunikasikan tujuan Anda, nah, itulah yang kadang-kadang, di dalam sebuah bisnis yang besar, atau yang kecil pun, kadang-kadang sudah mulai membuat, yang namanya visinya kemana sih, perusahaan ini, ada visi, ada misi, nah, itu misalnya ya, kalau Anda belum punya visi-misi, bagaimana caranya Pak, nggak apa-apa, tinggal Anda sampaikan aja ke tim Anda, eh, ini mimpi gue nih, gue bikin perusahaan ini, rencana gue jangka panjang, gue pengen nih, ya, menjadi perusahaan yang terbesar, di Indonesia, di bidang ini, dan gue bisa membantu banyak orang, untuk melakukan ini, misalnya, apam ya, nah, misalnya ya, kita ceritain ini, nah, untuk itu, kita harus bekerja, dengan cara, yang sama nih, misalnya, kita punya budaya kerja, yang menurut saya, harus kita sama-sama kerjakan, karena kalau tanpa budaya kerja ini, kita tidak akan bisa mencapai mimpi, dan visi kita itu, makanya, makanya buatlah aturan, aturan baik tertulis atau tidak, terserah, termasuk di situ itu, yang saya bilang itu, budaya kerja, budaya perusahaan, itu namanya, nah, budaya perusahaan itu, bisa tertulis, bisa tidak, tapi kalau kita belum, orang belum tahu budaya kita, budaya perusahaan kita, maka budaya, ownernya, atau foundernya lah, yang menjadi budaya perusahaan itu, nah, itu bahayanya, nah, jadi kalau, makanya anda sebagai founder, harus betul-betul juga, melakukan, apa yang, anda ingin, anak buah anda lakukan, baru tim itu solid gitu, ya, jadi, dia sudah tahu, kemana kapal ini mau pergi, dia sudah tahu ada, misalnya, rencana-rencana, yang harus kita lakukan bersama, lalu, dia juga sudah paham nih, oh, kalau saya di sini, itu cara kerja, saya begini nih, misalnya, kita harus disiplin, tepat waktu, nah, itu penting, untuk kita bisa maju, lalu, anda sebagai, owner, tidak pernah datang tepat waktu, kalau janji meeting, ya, jam 10, datangnya jam 11, karena anda merasa, yang punya, kan gitu, nah, tapi, itu akan membuat, orang punya budaya, yang seperti itu, karena anda tidak ada budaya yang tertulis, nah, budaya anda itulah yang akan dipakai, nah, begitu, lalu, kalau anda misalnya, tidak melayani tamu anda dengan baik, misalnya, nah, makanya anak bu anda akan melihat juga, wah, kalau begitu, ini mungkin budayanya, maka mereka juga tidak akan melayani, gitu, jadi, beratnya, sebagai founder, owner, ya, kalau belum ada sistem, yang membuat anda punya budaya yang tertulis, kemudian disosialisasikan, maka budaya anda itulah budaya perusahaan anda, jadi, hati-hati, ya, apa yang dilakukan, itu yang akan ditiru, itu namanya leadership by example, panutan, nah, itu dia, baik buruknya adalah panutan, gitu, kira-kira ya, itu startingnya lah, tapi nanti banyak sih, kalau anda belajar di smart business smart, itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan juga, oke, nextnya dari Andrea Gamu, apa bagaimana, wah, ada Sally nih, pagi Sally, Sally berarti terus mi, luar biasa, ini salam ya, untuk Mas Ibnu, oke, dari Andrea Gamu, bagaimana membangun, kemitraan atau franchise yang solid, dan bisa cepat tumbuh, oke, bagaimana membangun, oke, kemitraan franchise yang solid, dan bisa cepat tumbuh, cepat tumbuh tuh, berarti kan bisa ekspansi, ya, saran saya adalah, bangunlah bisnis, ya, yang betul-betul solid dulu, sebelum mengembangkannya, jadi harus ada, ada pilotnya, ya, pilot apa namanya, bukan pilot ya, contoh, ya, contoh dulu, bangun, ya, bangun brandnya, ya, bangun brandnya dengan baik, ya, sehingga, nantinya, kalau brand itu sudah bagus, di satu tempat, ya, itu akan lebih mudah, kita mencari, misalnya, mitra, atau kita mau membangun franchise, ya, tapi bangun dulu satu, ya, yang, bangun brandnya, sehingga itu menjadi model, menjadi model yang nantinya kita akan coba duplikasikan, tapi, kalau misalnya Anda, ada juga teman-teman yang saya lihat, ya, nafsunya besar, tenaganya kurang, baru bangun satu aja, belum selesai yang satu itu, belum beres sistemnya juga, nggak, nggak ngerti, ya, tapi karena ada tawaran, wah, mau dong, saya buka cabang dong di sini, nanti saya investasi, wah, buka lah cabang, ada lagi, buka lagi cabang di sini, buka lagi cabang, padahal yang satu itu aja, baru setengah matang, nah itu yang akan menghancurkan, makanya paling banyak yang saya lihat, teman-teman, bisa bangun 10, 100 outlet sekaligus, cepat tuh, tahun-tahun-tahun-tahun-tahun, tapi setelah itu, setahun-dua tahun, tahun-tahun-tahun ke bawahnya gitu, setelah itu hilang, gitu ya, nah itu hobinya kita, karena pengen cepat, cepat tapi fondasinya nggak kuat, nah fondasinya apalagi, kalau kita mau kemitraan dan franchise, kita bekerja sama-sama orang lain loh, kan itu ya, jadi jangan mereka kecewa nantinya, kalau Anda nggak solid, Anda nggak ini gitu, saya salut misalnya dengan kopi tuku ya, misalnya ya, contohnya ya, ya nggak apa-apa saya pinjam brandnya gitu ya, nah walaupun kopi kenangan ya, misalnya bisa berkembang, dan kopi-kopi lain itu banyak, tapi kopi tuku, dari dulu satu aja itu di cepete itu, tapi dia bangun, dia bangun, tapi saking mulai dia bangun, bangunnya itu lama gitu, tapi solid gitu, sampai saking solidnya, makanya Pak Jokowi aja mau ke sana gitu, nah begitu Pak Jokowi ada, nah itulah growth hacknya itu di situ, begitu itu masuk, dimanfaatkan itu, boom dia, tapi kemana tuku itu sekarang, artinya apakah dia akan, dia buka 100 outlet sekaligus seluruh Indonesia, nggak tuh, dia buka satu-satu, dia pilih satu-satu, dia nggak mau, saya dengar juga tuh, waktu itu dia diundang sama foodies ya, waktu itu bicara ya, foundernya Tuku, dia juga nggak mau, cepat-cepat gitu, jadi filosofinya, kalau saya lebih suka itu gitu, kecuali anda punya dana besar, seperti, apa, kopi kenangan, dia disuntik dana dari luar, ya itu gampang, artinya anda tinggal cari orang, bikin sistemnya, ya hire orang, bikin itu, nggak ada masalah, tapi kalau kita sendirian, nah itu yang harus mulai, nggak apa-apa mulai lambat ya, tapi solid gitu, gitu. Oke, next dari Enden, penjelasan terkait, USP, SBM, dan value creation. Jadi pertanyaannya apa? Saya juga nggak tahu pertanyaannya. Oh, USP, SBM, value creation, oke. USP itu kan, unique selling propositions ya, jadi sedangkan yang value creation itu, lebih ke value propositionnya. Ada dua hal yang agak berbeda, USP itu lebih mempertajam, sebetulnya, mencari diferensiasi awalnya, ya, dari bisnis kita. Tapi value-nya, nilainya itu harus dinaikkan. Ya, unique-nya kita itu, belum tentu, value-nya itu, langsung naik, gitu. Itu baru, baru yang membedakan kita aja sih, sebetulnya. Tapi, tapi contohnya tadi itu, kalau kita berbeda, karena hanya fiturnya, ya, itu mungkin, belum mempunyai value yang tinggi, kan, karena baru tahapannya fitur. Tapi kalau kita sudah berbeda di tahapan benefits, nah, itu lebih tinggi, kan, itu. Nah, jadi, USP dengan value creation itu sebetulnya, satu kesatuan itu nantinya, gitu. tapi saya di Smart Business Map, memang sengaja saya nggak pedalami itu, karena nantinya itu, terlalu banyak yang dipikirkan oleh teman-teman. Nah, apalagi yang baru-baru mulai, itu yang penting, ada dulu diferensiasinya, itu dulu yang saya minta. Nah, tapi nantinya setelah itu harus belajar. Nah, itulah, contohnya seperti value creation, belajar bangun brand, ya. Nah, itu memang tidak detail, kita sampaikan di Smart Business Map, karena bisa-bisa kita belajar dua tahun, kita Smart Business Map, gitu. Nah, kalau semuanya saya masukin di situ, gitu. Jadinya belajar terus, Pak. Iya, gitu. Ini kan basic fundamentalnya aja dulu, gitu. Oke, next dari Eras Duitanto, Pak. Baru memulai bisnis dua bulan yang lalu, saya bergerak di bidang jamu instan. Apa yang harus saya perhatikan, supaya bisnis saya berjalan baik? ikut Smart Business Map enggak, ya? Kalau enggak ikut, coba cek Smart Business Map. Nah, semuanya itu, perhatikan, maka mudah-mudahan akan jadi baik, gitu. Ya, itu dia. Karena, bagi saya sih, kan pertanyaannya ini kan sangat generik, ya. Apa yang saya harus perhatikan, supaya bisnis saya berjalan dengan baik? Maksudnya baik itu apa? Kan itu, ya? Ukurannya baiknya itu apa? Ukuran baiknya Eras dengan saya mungkin beda. Nah, tapi makanya saya sarankan, karena apa yang harus saya perhatikan, maka di Smart Business Map itu ada 12 yang harus Anda perhatikan. Di tiga modul itu. itulah cara Anda melihat bisnis secara komprehensif dan fundamental. Nah, nanti, kalau Anda sudah belajar itu, baru Anda pertajam nih, Anda mau fokus sekarang ini sales-nya saja. Yaudah, pertajam soal sales-nya saja dulu, misalnya. Tapi fundamentalnya itu yang diperhatikan, semuanya harus diperhatikan. Coba aja. Misalnya, apalagi pertanyaannya, oh Pak, tapi saya nggak perlu perhatikan apa ya, sumber, apa, tim saya ya. Yang penting saya jualan aja. Loh, gimana caranya Anda jualan kalau Anda nggak perhatikan timnya, misalnya. Oh, saya bisa jualan Pak, dengan harga yang tinggi Pak. Ya, bagaimana cara Anda jualan dengan harga tinggi kalau Anda nggak punya value dan nggak punya diferensiasi, misalnya. Nah, Anda jelas nggak siapa konsumen Anda. Jadi banyak sekali. Nah, kalau di Smart Business Map, itu kan di, di pretelin satu-satu, minimal dipikirkan dulu. Nah, setelah itu, itu jadi fondasi dasar, baru dibangun nih, ke atasnya. Gitu kira-kira. Oke, kita next ke pertanyaan dari Nurul Faiza. Ya. Pak, bahas cash flow dong, usaha udah 2,5 tahun, omset 700 juta per tahun, tapi belum bisa nabur. Usaha 2,5 tahun, omset rata-rata 700 juta per tahun, berarti sebulan, berarti berapa? 50 ya? 50 juta, ya 50 lebih lah, 50 ya. Mungkin 50, 60 juta lah sebulan ya. Jadi, berarti ini kelas menengah. Sudah di atas 300 juta setahun, tapi di bawah 2,5 M ya, kelas menengah. Eh, kelas kecil, sorry. Dari mikro, kecil, menengah, besar. Belum bisa nabung. Ya, simpelnya kan begini. Logikanya, kalau pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, maka sudah pasti nggak bisa nabung. Ya kan gitu? Jangan besar-pasak dari tiang, kata nenek moyang kita. Jadi, tinggal, Nurfa ya, Nurfa, cek. Ya, Nurfa Iza, coba cek. Kenapa pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan? Kan gitu? Nah, di Smart Business Map, itu, ada itu. Di pertanyaan nomor, sepuluh, ya, itu adalah mengenai cost management dan cash flow. Jadi, harus dipretelin satu-satu. Ya, kalau income-nya memang cuma 50 juta sebulan, maka, kalau untuk dapat profit, ya, berarti semua biaya-biaya lain itu, harus kurang dari, yang 50 juta itu. Itu satu. Ya, nah, ingat, Nurfa Iza, ya, yang namanya cash flow, dengan profit itu, belum tentu sama. Di atas kertas, dia profit, tapi, cash-nya tidak ada. Bisa jadi. Contohnya apa? Contohnya, kalau misalnya kita jualan, ya, tapi kita ngasih tempo nih ke orang. Uangnya belum langsung masuk nih. Nah, tapi dalam perhitungan kita, kita sudah jualan nih. kita sudah jualan 10 juta. Tapi baru dibayar 2 minggu lagi. Di dalam catatan kita sudah keluar nih. Penjualan kita 10 juta. Lalu kita mengatakan, oh, kalau begitu, biaya saya 5 juta. Berarti ada cash flow saya dong 5 juta. Salah. Karena uangnya belum masuk. Jadi di atas kertas kita mungkin ada 5 juta, seolah-olah itu profitnya misalnya. Tapi dari sisi cash, dia belum ada. Karena dia ada tempo. Jadi, makanya tadi itu, kalau pertanyaan Nurulfa Iza itu soal tabungan, tabungannya itu maksudnya cash kah? Cash flow kah? Atau betul-betul tabungan karena sudah ada profit, lalu bisnis saya tetap jalan, saya punya tabungan nih. Nah, tadi itu. Jadi prinsipnya itu. Pretelling cost Anda, biaya Anda. Nah, kalau biaya Anda nggak bisa turun dari itu, berarti tugas Anda adalah menaikkan omsetnya. Nah, pelajaran di Smart Business Map, Operational Property, pertanyaan nomor 9. How do you increase your revenue? Bagaimana caranya Anda meningkatkan revenue Anda? gitu. Oke, mantap nih Pak. Oh, ada dari Sugiharto, bagaimana cara mentoring session? Oh, kalau mentoring session, jadi, yang business mentoring itu kita ada setiap Sabtu. Jadi, kita akan buka pendaftarannya di Instagramnya, business ID. Jadi, pantau aja hari ini kita akan buka pendaftarannya untuk business mentoring Sabtu. untuk group mentoring atau live tutorial SBM. Untuk peserta yang sudah mendaftar, yang sudah join di SBM-nya, itu kita ada kirimkan ke Telegram Channel dan juga ke email link untuk pilih jadwal. Jadi, bisa dipilih jadwalnya. Di Sabtu ini kita juga ada yang playing field ya Pak ya, untuk modul SBM-nya. Betul. Jadi, dua kali, tutorialnya dua kali untuk setiap modul. Jadi, modul smart business itu ada tiga. Berarti, enam kali loh tutorial sama saya. Berarti, itu sama dengan workshop offline dua hari full. Enam kali. Nah, bagusnya sekarang ini adalah Anda bisa belajar sendiri dulu. Melalui digital course yang tersuka-suka hati Anda. Mau belajar yang kapan? Di mana? Di toilet pun juga Anda belajar boleh. Asal tutorialnya jangan di toilet. Nah, tapi nanti setelah itu, Anda lihat schedule tutorialnya. Jadi, kalau ada yang belum paham, ada pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik, nah, saya siapkan waktu di situ untuk ada tutorial itu. Oke, kita ke pertanyaan dari Well. pas saya lagi menggeluti dunia startup, bagaimana cara kita menimbulkan indikator profit yang baru dari tahun ke tahun? Ya, startup ya? Mbak, bagaimana indikator profit? Bagaimana saya menimbulkan indikator profit yang baru dari tahun ke tahun? Kurang paham saya sebetulnya dengan pertanyaannya, tetapi mungkin maksudnya gini, saya punya startup baru, ya, bagaimana searahnya saya melihat ada profit atau tidak mungkin? Mungkin itu ya, atau hanya indikatornya gitu, ya. Jadi, bagi saya startup itu tergantung startup Anda apa? Makanya nggak jelas juga nih, startupnya seperti apa sih? Kalau Anda startup seperti Tokopedia, ya, Bukalapak, Travel Loka, Gojek, Grab, yang teknologi, driven istilahnya ya, yang seperti itu, bisnis modelnya itu beda-beda gitu, bisnis modelnya. Nah, kebanyakan startup-startup seperti itu, apalagi yang sudah lama ya, itu mereka bakar-bakar duit itu. Nah, mereka nggak pikir profit. Ya, terusan aja, mereka tidak pikir profit, mereka bagaimana secepat-cepatnya gitu ya, bagaimana bisa mereka mendapatkan semua konsumen-konsumennya itu masuk ke sistemnya mereka. Itu yang paling penting. Makanya banyak sekali di awal-awal itu mereka bakar duit, kasih promo, kasih discount ini 80%, ada free ini, segala macam. Yang penting secepat-cepatnya tumbuh dia. Itu yang lebih penting bagi mereka. Itu strateginya mereka. Makanya setiap tahun mereka harus menambah lagi investasinya. Jadi misalnya seperti kemarin Gojek dapat lagi berapa triliun misalnya ya. Kemudian misalnya kopi kenangan juga. Baru aja dapat 8 juta dolar, tambah lagi 20 juta dolar. Tambah lagi sekian juta. Pokoknya itu aja. Kalau kita, kalau startup kita bukan model seperti itu, berarti kita harus mencari bisnis model yang dari awal tentunya kita sudah harus memikirkan adanya profit. jadi mencari pertumbuhan di atasnya, omsetnya istilahnya, revenue-nya dalam startup itu atau GMV-nya kalau dalam istilah startup itu harus kita seimbangkan dengan tentunya biaya-biaya yang harus kita keluarkan. jadi ada juga yang bisnis startup yang memang sudah profitable dari awal karena bisnis modernnya seperti itu. Saya kasih contoh aja misalnya house lah misalnya ya. House itu walaupun dia itu bisnisnya seperti mungkin mirip-mirip dengan si kopi kenangan tapi mungkin untuk kelas C saya anggap startup juga. Tapi mereka sudah profitable dari awal tapi tumbuhnya tidak secepat tentunya kopi kenangan tapi nanti kalau mau ya disuntik aja bisa lebih cepat lagi misalnya contohnya. Oke ada ada Kang Dewa nih Pak. Iya Kang Dewa Pak Budi Terima kasih ini sudah mau telepon-teleponan nih mau ngajak nih live bareng ditumbuh tuh Pak. Oke kita ke satu pertanyaan terakhir Pak Budi. Iya Dana darurat buat bisnis itu yang bagus untuk berapa bulan ya Pak? Tergantung Anda berpikir daruratnya berapa lama jadi gak bisa juga saya jawab asumsinya apa gitu misalnya dalam kondisi sekarang gitu ya dalam asumsi sekarang ini ya mungkin minimal harus Anda punya survival-nya untuk 3 bulan itu udah minimum banget nih kalau enggak ya susah gitu ya jadi kalau saya masih tapi kan susahnya kan gini kadang-kadang kalau kita terlalu banyak jadanya carangan dari sisi keuangan itu juga tidak bagus karena itu dana nganggur gak diputar tapi kalau terlalu sedikit takutnya ada perlu nanti malah gak punya nah itu yang yang harus dihitung-hitung jadi gak ada rumusnya persis tergantung keberanian kita dan asumsi yang kita pakai kalau saya dalam masa krisis ini 3 bulan minimum kalau bisa 6 bulan bagus tapi tentunya ya berarti duitnya gak berputar 6 bulan nah itu konsekuensinya gitu oke ya kita udah di jam 8.59 untuk pertanyaan yang udah masuk itu kita simpan ya di sesi bisnis Q&A minggu depan hari Senin jam 8 sampai 9 pagi lagi ya oke thank you Pak Budi thank you juga thank you semuanya semua teman-teman semuanya sampai jumpa hari Rabu dan juga tentunya program-program saya yang lain juga ada dengan bisnis ID banyak sekali di sore ini makasih iya ya jangan lupa sore ini dengan Pak Hadi Kuncoro jagonya e-commerce omnichannel kita memperkenalkan Pak Hadi Kuncoro sebagai panel expert bisnis ID jam 4 sore sampai jam 5 jam 4 sampai 5 sore oke thank you semuanya alright makasih Melissa sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati